Hai semuanya Halo Jadi ini hari pertama kita di Vietnam yang full ya, full day Ya, dari pagi Ini kota pertama kita yaitu kota Ho Chi Minh atau Saigon Jadi Saigon itu kita mulai dari yang paling kota yang di bagian selatan dulu Ini Saigon itu kan bagian selatan Lalu kita naik ke atas Naik ke atas Terus di sini itu ternyata enak banget Karena kalian juga bisa pakai taksi online Dan bisa bayar cash juga Dan duit Vietnam itu lebih kecil dari duit Indonesia Jadi gak terlalu mahal-mahal banget Nah hari ini kita pengen makan siang dulu Dan menikmati kota Ho Chi Minh di pagi hari Jadi kita mau makan yang aneh-aneh segala macem hari ini Ini kita lagi udah browsing Nama restorannya itu adalah restoran barbeque namanya Luong Son Atau Bo Tung So Di jalan apa ini? Li Tung Trong Li Tung Trong Street Nah nanti kita tulis alamatnya di bawah kalau kalian juga penasaran Jadi ini tuh sebenarnya dia itu jualannya tuh banyak, right? Ada barbeque daging-dagingan juga Tapi yang spesialnya itu mereka juga ada daging kalajengking Dan ulet Ulet Jadi kita bakal cobain apa sih rasanya daging kalajengking Dan ini tuh dari foto udah seram Kamu udah pernah belum? Belum Semoga biar mulutku makin berbisa Waduh Oke jadi sekarang kita jalan dulu Dan ini hari ini panas banget Jauh lebih panas daripada Jakarta Bener-bener terikmat Yuk kita jalan dulu Hari ini kita bakalan makan yang gak bakal kita lupain seumur hidup kita Karena disini ada banyak makanan yang aneh-aneh Salah satunya adalah kalajengking yang gede-gede banget Yang bentuknya hitem banget Jadi kita bakal cobain dan gimana sih rasanya? Ini pilihan menunya bisa kalian lihat di atas ini banyak banget Wow Dan ini tuh asik banget tempatnya buat kayak nongkrong-nongkrongnya Kayaknya dia kayak open gitu Dan luas banget Menunya ada apa nih geret nih? Enak-enak juga nih Ini menunya ada oyster Terus ada ini Belut Belut Oh ini kayaknya enak nih Oh sparrow Burung gagak men Oh iya Burung gagak Oh gila Cool Ada pigeon juga Bagaimana nih yang kita mau nih Oh ini jadi namanya makanannya aja tuh Banyak yang pakai bahasa Perancis tuh Iya 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 Jadi emang bener-bener Influensinya kenceng banget Kita akan pesen, kita akan cari-cari ya Jadi gimana menu-nya? Menu-nya banyak banget yang aneh-aneh parah Ada daging rusa Ada kemaluan sapi Eh bull ya tadi ya Kemaluan Kemaluan sapi ya Terus macem-macem Ada tadi ada daging burung gagak juga Sparrow Ini apa nih? Laut ruce yang ini Terus udah datang Tadi ada Oh ini ostrich Iya ada Ada juga yang semalam kita udah makan Ada yang crocodile Jadi kita mungkin bisa datang kesini dua kali ya Untuk nyobain daging yang lain-lain kali ya Bisa juga sih Bisa ya Karena emang banyak banget daging-daging Coba kita akan coba pesen Cricket Cricket itu belalang Iya ya kan? Iya belalang Wah kita akan cobain ya Kita lihat ada makanan apa aja yang bisa kita cobain disini Wah jadi dia langsung bakarin depan kita nih Daging sapinya dikasihin Bumbu-bumbu Tadi bumbunya juga kelihatannya manis dan Banyak banget kental Apa perasaan anda Akan memakan scorpion dan juga Crickets Agak deg-degan sih Sebenernya yang cricket kita udah pernah Criket itu jangkrik Jangkrik Oh crickets itu jangkrik Ih Tapi kalo yang scorpion itu Kayaknya sih udah gak berbentuk scorpion lagi ya Jadi kayaknya Masih berbentuk scorpion lah Serius? Iya masih berbentuk satu-satu ekor gitu Yakin kamu? Yakin Terus kita korek-korek dari itunya Kayak makan udang Enggak langsung dimakan gitu Boong Jadi kulitnya crispy Serem juga dong Aku pikir kayak dikorek gitu Kayak udang Tapi kita ada pesan daging sapi juga Jadi istinya oke Oke Cobain ya Nah ini beef barbecue-nya Matangnya jadi kayak gini nih Disajiinnya sama ada sayur-sayuran Ada tomat Ada bawang bombay Ada selada juga Sama gak lupa pake saus kacang Yang biasa ada di Vietnamist roll-nya ya Iya Ini seperti Ini ya Dagingnya tuh di barbecue-nya sampai matang banget Jadi ini udah Matang banget Jadi rasanya bakal banyak dari garlic Dan bumbu-bumbunya Tapi ini kelihatannya sih masih empuk Jadi kita masukin nasinya ke mangkok masing-masing ya Kayak lagi di rumah ya Pake rice cooker Bagi-bagi makanan Tuh kan aku bener kan Ini guys Aku bisa lihat Scorpionya Ini bener-bener masih satu ekor penuh Digoreng langsung Jadi satu badan-badannya Bisa lihat juga ada bulu-bulunya tuh Beb Ini bukan jangkrik Belalang Belalang Bukan yang kita makan waktu itu Ini yang gedenya Guys ini bener-bener Ini bener-bener Gede banget ya Bener-bener belalangnya Ini guys Sekali bisa ada capitnya Badannya Ekornya Dan masih Sebadan-badannya Ini bulunya mes Itu ada bulu-bulunya Ada bulu-bulunya guys Di atasnya Ya kan emak lo hidup pasti Digoreng Digoreng kering Serem banget Ada matanya juga nih Lacunnya udah hilang belum ya Harusnya lah Ini aku bener-bener Lebih geli lagi guys Ini berarti belalangnya Gede-gede nih Ini belalang yang biasa Kayak suka lancap-lancapin di dalam Iya bener Itu pahanya berotot Kayak pemain bola Cuma ini tuh sebenarnya Adalah sumber protein yang paling bagus Karena dia tuh gak berlemak sama sekali Jadi itu sehat banget Coba kamu lihatin sama ini Dimana makannya Buat penggemar Kamen Rider sih gak masalah ya Astaga Ini guys Apa yang ini deh Ini satunya harganya kira-kira Dua puluhan ribu rupiah ya Kita langsung cobain aja yuk Ini kayaknya emang harus bener-bener Berdoa dulu deh sebelum makan Kalo yang ini Ayo cepetan hadapi Nyari duit gini amat ya Which part I eat first? This one or this one? Which one I eat first? No Gak ngerti Oke Hmm Hmm Apa babe? Kok kamu diam aja? Lagi bener-bener mencerna Kayak kepikiran dia rasanya Cuma kayak kulitnya tuh Keliat panci Liat dalemnya Dalemnya Ayu udah mau makan badannya Kenapa sih kamu? Hehehe Aku mau bail out Abis ini aku mau cobain Kenapa Beb? Ini keterasa takut sih Badannya kan pasti banyak air aneh Merem-merem Ya Tuhan Liat dia ngeliatin kita Kepalanya Kamu tadi makan apanya? Tangannya Kepalanya Polong ya? Aku jadi cobain jangan nih Beb Cobain Ya kulit kepiting gak ada dagingnya tau gak rasanya Kayak makan kulit kepiting doang terus ada Tapi waktu lagi makan bulu kuduknya berdiri gitu Beb Beb aku harus coba ini Beb Aku lagi masih trauma bentar Aduh sabar Aduh Sejujurnya dengan ketakutan yang terjadi Gak worth it sih Gak worth it Untuk makan ini Maksudnya kayak untuk cobain oke lah Cuma kalo Gila kalian harus liat ini tuh dipegangnya kayak Ini kajengking gitu loh Ayo Beb Ah ah Ageng Kita pake nasi dulu deh Pake nasi Pake sambal lebih enak kak Oh beri-biri sambal disini mirip sama sambal di Jakarta ya Yang kayak Kalau sambal mau jalan kayak gitu Berminyak Nah udah lah kita langsung ke yang enak dulu aja Ini kita makan kayak Makan rempehnya kayak sebenernya Maksudnya kayak Kayak makan kulit kepiting Tapi gak ada dagingnya Eh tapi badannya lebih enak Aku lebih suka badannya daripada kaki-kakinya kalo aku Karena lebih enak loh Kalo badannya tuh kayak Ada sedikit dagingnya lah Ini ada dagingnya Beb Ini ada dagingnya guys Dan rasanya kayak pahit-pahit gitu Kayak makan kopi ya Emang pahit Udah aku mau yang enak aja Ini aku mau cobain dagingnya Angguh aku sih mau abisin Ini dagingnya itu dibakar Tadi aku liat pake bumbunya itu kayak kecap gitu Kayak siin sauce gitu dikasih garlic Dan kayaknya agak sedikit overcooked Tapi Ya tetep enak lah ya Kali Enak nih Oke lah Agak kematungan Agak kematungan Jadi keras Eh keras Takannya harus pake seladanya ya Dagingnya tuh bagian yang tenderloin gitu Jadi berseret di dalamnya Walaupun gitu tapi bumbunya masih nyerep sampe dalam walaupun Ngerasa kayak keras banget Ini sedikit kayak alat gitu Nah ini normal rasanya Hmm normal lah Enak lah Wangi mentega gitu-gitu ya Ini biarin dia tiduran di bawang Guys Biar dia bertiduran di bawang Kalo ini aku justru gak terlalu geli Karena aku udah berapa-berapa kali Kenapa makan ini? Ini guys Belalangnya ditaruh di atas bawang bombay Tiduran Bobo Terjasok Sorry ya Ini mah oke lah Ada rasa dedaunan Dan Debu-debu yang dicampur jadi satu gitu Debu? Kayak ada bau sampah gitu Hah? Kayak bau Kantong kresek Kantong kresek lah bukan sampah Kayak bau kantong kresek gitu Coba kamu coba 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 Merem Merem Itu apaan? Jari 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 sepalanya gini banget Ini bener lah Ya Kenapa kamu kayak gitu sih? Soalkan aku sebenernya untuk gak makan Aku mau sendiri aja Yuk makan Kepain kan? Wah Kalo melek aku gak akan bisa makan ini beneran deh Aku masih kebayang-bayang yang tadi Lebih enak belalangnya daripada scorpionnya kalo aku Scorpionnya keras banget Iya Kayak ini anak sih Jadi lupa Adalah Eee Bone marrow goreng tepung Jadi ini Sum-sum sapinya udah digoreng tepung Bentuknya jadi kayak Buncis ya Digoreng tepung Ini pasti enak sih kalo ini mah Ini full of fats Dan goodness Wuhuu Bone marrow itu artinya Itu Beb Sumsum sapi ya Hmm Ini mah gak usah susah-susah lah Ini mah enak mas Eh Kok sumsumnya bisa gede banget deh Hmm 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 Enak banget Gede banget isinya tuh Ini Jadi kayak Apa tuh Kayak tepung beras gitu ya Bentuknya ya Iya Pakai chili sauce Ini aku pakai bumbu kacang juga Oh itu kayaknya enak deh Ini juga Wah Hmm Ini mah enak Gede banget Gede banget Gede banget Hmm Pake sauce bumbu kacang ya Tuh Tuh Hmm Ini mah enak Ini fine Hmm Ini apa orang mau makan kocion itu ya Ini vitaminnya banyak kali Maksudnya kayak jadi obat mungkin Hmm Jadi kayak Lebih ke Nutrisinya Terus juga mungkin ada yang doyan juga Karena kan emang ada rasa khas Keras-kerasnya kan Hmm Oke guys Jadi kita bakalan lanjut terus makan di Vietnam Hari ini kita bakal makan ke satu tempat lagi Hmm Tapi yang tempat yang berikutnya di video berikutnya Bakal enak banget Hmm Mungkin makanan Salah-satu makanan yang paling khas di Vietnam mungkin Ya The best Jadi kalian tungguin aja videonya di video berikutnya Karena kita bakalan Keling-liling Vietnam lagi Karena masih banyak video-video yang bakal kita upload ya Like video ini kalo kalian suka video ini Jangan lupa komen di bawah kasut kita makanan seru lainnya yang kalian mau kita cobain Dan kita bakal ketemu lagi sehari selasa Jumat dan Minggu jam 7 malam Selamat lagi di video berikutnya ya Selamat makan semuanya Selamat makan Selamat makan Kalian jenggi Buat kalian yang di rumah pasti kalian lagi lapar Jadi kalian harus Lihat ini Biar kalian berhenti laparnya Hahaha Aduh Tapi enak Hab Lagi Cepetan Enggak gak bahaya Pernyata ini tinggi banget Sehat Hebat Ah Ah